Oke, ini pertanyaan terakhir gue buat Belair, eh bukan pertanyaan terakhir, pertanyaan kedua sebelum terakhir. Buat Awe dan Belair, pengalaman paling aneh selama stand-up di luar? Di luar kota? Luar kota. Luar kota? Luar kota. Kalau di Jabodetabek kan udah sering. Belair dulu deh. Belair dulu, kan. Stand-up di mana gitu. Pas lo tur, lo sempat sampai ke Malaysia bukan? Itu Maraja Lawak. Hah? Maraja Lawak gitu. Maraja, oh. Bukan tur. Bukan tur. Oh iya, lu pernah ikut itu. Cerita dong, sampai babak kurang kok. Jadi gini, waktu 2018, itu semenjak suci 7, gue ada rekomendasi lah. Lezawin tuh masuk Maraja Lawak. Masuk gue ke sana. Dari 16, peserta, itu kan grup-grup tuh legend-legen semua. Gue lawan Sri Mulat sama lawan Cagur gitu. Lawan Sri Mulat? Iya. Orang Malaysia-nya tapi ya? Orang Malaysia. Cagurnya Malaysia gitu. Cagurnya Malaysia, grup-grup senior semua. Yang udah punya fan base banyak banget gitu. Dari 16, ya gue tersingkir di 8 dan 8-8-nya adalah grup-grup yang kacau sih. Nggak bisa gue ngelawatinnya. Saat itu. Karena gue stand-up sendiri. Berbicara apa gimana? Language barrier itu apa sih, Ben? Kendala bahasa. Kendala bahasa. Satu itu. Yang kedua. Bukan bahasa Inggris ya? Melayu. 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 Kan gue ngadaptasi. Jadi gue kerja 2 kali. Dari Indo bikin materi lucu. Lalu nyampe Malaysia, ngetes lucunya. Baru translate. Gaya bahasa Malaysia. Kayak gue punya satu materi tentang cewek kalau jandan lama. Lipstick diputar-diputar sampai bunyi gitu. Tapi berputar-putar itu disana. Pusing. Artinya pusing. Lipstick. Ini apa namanya tuh? Gincul. Pusing-pusing-pusing hingga terdengar bunyi. Nah gitu. Saking. Aduh, apalagi ya gitu. Jadi mereka tuh gak siap menerima bahasa-bahasa Indonesia yang terlalu slang. OI gak tau deh. Kalau OI ya. Bangnya yang terlalu slangnya maksudnya kayak anjay. Mereka tuh gak bisa anjay apa. Anjay itu apa gitu. Jadi kenala bahasa terjawab iya salah satunya. Tapi kalian tau gak? Dulu pernah ada komik Malaysia audisi suci. Ah, filmnya asli. Oh iya gitu. Tau gue. Ada materinya. Dia soal pusing-pusing itu. Bagus. Sampai jurunya pusing gitu. Pada Indro. Apa ini katanya? Si Ilmi. Bahas TV itu bang. TV Malaysia. Yang TV Malaysia. Dia cerita di Malaysia pusing-pusing artinya puter-puter. Puter-puter. Sampai Jakarta sih. Puter-puter pusing-pusing apa gimana sih. Pokoknya ampe pusing lah kita. Nanti kayak gitu. Kalau AW. Pengalaman di luar kota? Gue udah tadi mikirnya kayaknya di luar kota masih normal-normal aja sih kayaknya ya. Atau luar negeri? Gak ada. Normal juga. Paling ya tempatnya ya kayak. Oh iya Pandi kalau luar negeri kan sering ini. Tempat-tempatnya agak wadaw. Pernah setiap di kota. Kebetulan gue oke-oke sih. Tempat yang oke-oke banget. Malah sederung keren gitu. Kayak Berlin tuh. Itu kayak gudang. Beneran gudang aja. Gudang pabrik gitu. Nah tuh di basementnya dibikin acara. Jadi tuh ada kayak tiang. Banyak tiang-tiang gitu. Jadi bangunan tuh. Wah gila keren banget nih. Jadi malah kalau gue malah keren ya kayak. Gue alhamdulillah sih di luar negeri gak pernah ada masalah yang gimana-gimana. Jadi ya happy. Itu tahun berapa gue? Berlin tuh 2014. 7 tahun lalu ya. Lu udah kesana. Itu sama Panji ya? Sama Panji. Setelah sama Panji pernah keluar sendiri? Hongkong. Kuala Lumpur. Hongkong. Itu juga Hongkong salah satu yang. Dapat tau belajar T-Jutu. Menurut gue tuh berkesan gitu. Karena gue tuh dapet jobnya tanggal 30 Desember. Terus tadinya gue dipulangin tanggal 31. Terus gue bilang gini, saya mau ekstern bisa gak? Gue bilang, oh boleh-boleh mas. Tadinya kita emang mau biar matahuin tahun baru di sini. Cuman takutnya mau tahun baru di Indonesia. Kata gue, ngapain? Jadi gue tahun baru di Hongkong. Oke lah. Kayak sehari nih gue. Iya lah. Tahun baru di Hongkong. Tahun berapa itu bang? Lupa. Dua-dua berapa ya? 18 apa? 18 atau 17 gitu. Bang Awe bukannya pernah ada itu pengalaman menarik di kota, luar kota? Emang ya? Banyak gue. Gue ingetin deh. Cuman ya? Ambo ingetin dong. Pekan baru. Oh itu soal bayaran paling. Bayaran? Iya. Kenapa? Bayaran teranglak itu lagi. Oh. Ayo. 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 Itu ada semua di pidata presiden. Soal bayaran karena. Tapi kalau manggungnya sih Alhamdulillah gak pernah ini ya. Kalau di Jakarta banyak. POB gak ada POB? Waktu itu muter. Kalau ini gak ada yang aneh-aneh? Gak ada ya biasa aja. POB itu pride of bekasi. Gak ada yang aneh-aneh sih biasa aja. Ah. Awe gak asing. Pasti ada ini gak mungkin. Apa? Coba apa? Misalkan lagi stand up. Tiba-tiba penontonnya. Kalau di Indonesia mana? Eh di Indonesia, di Jakarta mana? Yaudah oke. Yaudah boleh, Jakarta ya. Mau yang mana nih? Jakarta. Jakarta nih gue. Jadi gini. Ini juga mungkin. Mungkin juga gambaran buat yang pengen belajar stand up ya. Kita sama-sama tau bahwa. Menurut gue stand up itu yang penting banget. Selain lu materi dan apa segala macem. Mental lu gitu. Karena lu gak pernah tau lu panggung dimana. Karena kita gak pernah memprediksi apa yang akan terjadi gitu. Gue tuh pernah panggung dari yang paling rame banget. Sampai paling sepi banget. Paling sepi. Paling rame dulu nih. Gue tampil di PRJ gitu ya. Wah PRJ rame dong. Bener. Bener. Tempat lah. Tempat lah. Ada penonton. Betul. Begitu sampai sana ternyata PRJ itu yang di outdoor gitu. Jadi gue ngomong keluar. Dan itu memang rame orang. Tapi saking rame nya orang gak bisa berhenti. Jadi orang tuh lepat gitu. Oh mobile. Jalan gitu. Udah gue stand up. Wah jenis gak ada yang dengerin. Lagi ngomong tiba-tiba ada kereta warawiri itu ngomong. Tete. 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 Terus. Kemudian nih. Waktu itu gue sama kuku. Kita berdua abis tampil. Berdiri. Ini gak ada yang merhatiin ku tuh. Anak bed juga gak ada yang merhatiin disini. Bener bener bener. Nah di panggung kita itu. Abis kita tuh adalah ini. Golden Girls. Eh apa sih namanya. Yang waria waria. Yang juga pake bunuh. Lalu mereka. Eh berhenti orang semua. Apa gue? Mendingan gue jadi waria ya. Itu yang rambat banget gitu. Yang sepi juga pernah. Jadi kita ini. Gue gak pernah. Gue bilang tadi gak bisa memprediksi. Karena kadang-kadang gini. Gue diundang sama Metro TV. Metro TV kan udah biasa bikin acara stand up. Terus aman dong. Terus. Ini buat acara apa. Jadi gini Masawe. Kita mau ada syuting. Gue lupa kick and die atau matah najwa gitu. Jadi kalau kick and die atau matah najwa kan di lantai 3 kan syutingnya kan. Nah tamunya itu kan banyakan undangan. Nah undangan itu di lantai 1 dikasih makan. Prasmana. Terus dikasih pang mikil ada home band. Dihibur dulu lah sebelum naik ke atas. Udah nih. Terus. Jadi Masawe menghibur itu. Oke. Banyak orang rame. Udah aman. Gue sama Ricky berdua. Ricky naik duluan. Gue udah siap-siap. Masawe kayaknya Masawe kepotong maghrib. Maghrib dulu. Maghrib. Abis maghrib. Bener naik lagi satu lagu. Mas. Masawe abis ini. Oke. Gue udah siap-siap pinggir panggung nih. Tiba-tiba FD nya turun dari atas. Syuting segera dimulai. Silahkan naik ke atas. Naik semula ke atas. Beneran kosong gak ada orang. Cuma ada patung gede doang. Gue udah mau patung di metro. Udah. Terus gue mau ngomong sama siapa. Udah gue. Ini anak band di balon banget. Tawa-tawa doang. Terus gue bingung. Udah gue ngomong aja. Satu bawa bapak. Kayaknya abis-bis rokok atau apa. Dia ketinggalan. Masih ini. Bentar pak. Gue berarti. Paling satu setengah menit lah. Tunggu gini. Dia udah. Bapak mau kata pak. Yaudah deh. Terus gue kata gue. Kira yaudah sih. Ini juga. Maksudnya maaf ya. Dia minta maaf gitu. Nah itu adalah gambaran. Kalau panur tenap tuh gak bisa diprediksi gitu. Jadi memang mental lo harus ini. Bahkan kadang-kadang kayak. Wah jernih berat nih. Tapi ternyata malah enak. Itu juga pernah. Di IMS. Pameran mobil ya. Di BSD itu biasanya. Di Jakarta. Iya. Di PRJ juga. Di PRJ juga. Gue dateng. Ternyata. Gue tampil di boot. Hino. Teruk. 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 Kan kalau yang sedang. Kan banyak yang ada. Yang lihat Hino siapa. Iya. Kauahong. Dia kan. Buat nganggur bataku. Wah gue pikir. Wah ini susah nih. Susah nih. Udah lah. Gue naik. Gue naik. Ternyata disitu ada beberapa orang yang duduk. Terus gue stand up. Ada yang berhenti. Berhenti. Akhirnya rame. Dan enak banget. Manggung mereka ketawa. Jadi panggung stand up tuh. Makanya mungkin para stand up komedian ini. Selalu jauh lebih deg-degan. Iya. Dari penampil lain. Betul. Karena kita gak pernah tahu. Seperti apa. Reaksinya. Bahkan yang penonton lagi rame. Kok gue anyep. Gitu juga bisa. Gitu kan. Jadi itulah. Pasalah ini. Banyak lah kalau cerita di ini mah. Banyak banget sih. Gue di. Apa ya. Pinggir jalan. Pinggir jalan. Gak kenal pinggir jalan. Pinggir jalan. Pernah. Enggak. Maksudnya yang lebih. Kayak. Aduh ini gue gak bisa di. Di itu. Antam. Belum siapa gak sih? Antam. Gak apa-apa. Ini. Paling lu yang kena terus. Kan gue gak bilang Antam. Gak gimana-gimana. Iya. Antam bikin acara. Oke. Di Bogor. Kolam renang. Ini panggung. Gue suka ini. Ini kolam. Ini tenda. Jauh. Jauh. Iya itu juga sudah. Gue stay naf. Boroboro ketawa. Kedengaran aja. Gak. Ibu-ibu pada bawa bekal. Buka-bekal sama anaknya. Gue stay naf. Mati-matian. Di situ. Tiba-tiba anak-anak kecil. Dari kerumunan itu. Nyemplung ke. Kolam. Ditepuk tanganin. Gue udah pede. Kata gue. Anji setup gue dihargai nih. Gak tau aja. Bukan karena gue. Karena itu. Dari situ. Tapi masalahnya. Si panitianya bilang gitu. Dia. Saya. Ini bukan masalah penontonnya. Emang masnya aja yang gak bisa. Saya gak nyalahin penontonnya pak. Saya minta maaf. Karena saya tidak bisa menghibur. Iya. Nanti lain kali kalau misalkan diundang lagi. Harus lebih siap. Iya. Tapi dia gak bilang. Maaf ya. Gara-gara jaraknya jauh. Dan ada anak kecil yang jatuh. Enggak. Enggak minta gitu. Tapi. Dia kayak kecewa sama gue. Karena tidak bisa menghibur. Oh. Penonton dengan jarak sejauh itu. Enggak maksud gue. Enggak maksud gue. Iya. Makanya kita. Rota-rota kita cerewet lah. Kita banyak nanya lah. Panggungnya apa. Caranya. Audiencenya. Iya. Bahan rangka. Bajanya apa. Iya. Itu kan. Karpet bawahnya. Kayak kita sih. Enggak kartu. Detail-detail. Detail. Kalau gue detail. Supaya bisa jadi ini juga. Emang. Itulah. Gak banyak yang tidak. Tidak. Kok begini gitu. Kadang-kadang gitu sih. Stand-up tuh memang ini ya. Tricknya kayak. Orang ngeliatnya. Wah ini cuma satu orang pegang mic. Terus orang ketawa. Padahal kan gak kayak gitu. Suasananya harus nyaman. Penontonnya harus. Apa. Fokus gitu. Oke. Ini sebelum gue tutup segmennya. Ini nama segmennya. Yo List Band. Jadi gue akan nanya. Dua list masing-masing ke kalian. Masing-masing gue akan minta. Kalian sebutin. Dua komik lokal favorit. Yang belum pernah masuk TV. Boleh sebut siapa aja. Mulai dari Dan. Belum pernah masuk TV. Belum pernah masuk TV. Wah susah. Kalau super di mana? Masuk dong. Masuk. Emang. Tayangin di Red Cooker. Yang udah. Kan di TV. TV. Bukan kompetisi ya. Bukan di lamari juga. Iya. Bisa berarti kalau tapping metro sekali. Gak boleh. Gak boleh lah. Dia boleh ikut kompetisi. Tapi gak boleh ada di TV. Dua komik. Masih aktif apa yang? Masih aktif dong. Jabodutabek. Aku bebas. Bebas. Susah nih. Iya amat. Gue tau. Oke. Awain dulu antara gitu. Go. Tapi baru satu. Ntar. Dari dulu. Dari dulu. Berus satu. Lu juga berat. Lu juga berat. Lu juga berat. Lu juga berat. Lu juga berat gue gini. Ya sebenarnya kalau. Karena saya circle-nya. Nama berday-nya di Malang. Ya udah Malang gak apa-apa. Kebanyakan memang. Ya banyak lah. Kontak TV dari Malang. Cuma yang. Tidak ter-exposed TV. Kan lebih banyak lagi sebenarnya. Kalau mungkin favorit saya sih. Si Rifan. Rifan. Rifan apa nama belakangnya? Nama belakangnya Rifan Cebol. Terus satu lagi sama. Harus masih aktif tapi ya. Kalau gak aktif gak apa-apa lah. Sudah daripada kamar. Ada ini. Siapa? Kalau boleh gak aktif. Nih teman saya namanya Faris. Faris. Faris RM. Bukan. Bukan. Itu pencari. Nama panggungnya Faris Luapose. Aduh anjing. Apa sih itu. Itu ke bahasa Jawa. Artinya ngapain sih. Karena sign up-nya itu gitu. Aneh gitu. Kayak. Sign up pernah. Bos OSN kalau. Gua juga pernah. Berna tuh. Dompat gimana sih. Kan es yang gak kulit di dompet. Masih. Ya kalau gua open-nya. Iya. Dompat gua disini. Pasti bahwa gua. Iya. Hal aneh lu. Yang aneh kalau open-nya. Bawa STMJ ya bang. Baru. Masa bawa lukisan Mona Lisa. Itu aneh. Aneh. Saya suka di sini. Atau. Wajar dong di dompet. Macam gak ditunjukin. Oh ditunjukin. Gua paspor aja pernah. Iya pernah. Kan pernah. Iya ada itu. Saya suka bawa payung. Gomit-gomit baru lagi tuh. Ribet. Jabol sama Paris. Sudah gak aktif. Sudah gak aktif. Karena dia. Bekerja. Yang lebih realistis. Lebih badan. Samshot ya. Samshot. Oke. Dan ini beler. Si Odi ini tadi sebut bang. Pokoknya. Odi udah masuk TV. Lu udah masuk TV kan di. Iya. Boong. Udah udah pasti. Masa syuting-syuting gak pernah lu syuting apa gitu. Iya. Udah masuk TV. Udah masuk TV. Udah masuk TV rebelin. Odi yang tersebut tadi gini-gini bang ke gua. Siapa ya. Aduh. Youtube gak apa-apa. Oh Youtube gak apa-apa. Gak apa-apa. Tadi jangan TV. Jadi gini. Kalau gue sulitnya adalah. Karena. Itu tadi ya. Si stand up itu. Di Indonesia. Komunitasnya stand up India tuh udah gede banget. Jadi kita udah. Apa ya. Orang tuh banyak ngajak kita gitu. Orang TV atau nyari apa ngajak-ngajak. Jadi kalau lingkaran kayak Jabodetabek tuh. Kayak masuk TV tuh. Ada aja ntar. Kita iya gak. Ntar tiba-tiba sih ini diajak ini diajak ini diajak ini. Jadi kayak. Iya. Tiba-tiba kebuka aja gitu. Karena kayak misalnya gue shooting CTS gitu ya. Terus gue. Ini kita butuh nih dua orang pemancing. Gue usah ngelak-ngelak anak-anak. Eh mau-ngelak-ngelak. Anak-anak jadi main. Jadi main series. Terus tiba-tiba ada mukanya di Netflix gitu-gitu loh. Karena saking gede-gede sih stand up India udah kayak gitu. Makanya itu yang agak-agak sulit. Tapi kalau gue satu yang paling gue inget. Ada namanya Julis. Dia. Komoditas. Kalau gak salah Cilacap ya. Cilacap. Apa sih namanya? Kalau yang penjara apa penjara? Iya Cilacap. Misalkan abangan. Misalkan abangan. Cilacap. Wah lucu banget pak. Beneran. Cilacap. Jadi gue pernah dateng ke acaranya Hibzy. Hibzy punya tour sama siapa ya? Amadana. Iya bener. Itu namanya Pak. Pak Pak Manem. Pak Pak Manem. Pak Pak Manem itu. Gue dateng. Dia openernya. Si Julis itu. Terus. Dia pake bahasa Jawa. Total itu tampilnya. Di Cilacap. Aku di Perwakarta. Apa dimana? Gue lupa deh pokoknya dari dari situ lah. Dia tampil pake bahasa Jawa. Tapi lucu banget. Dan. Gue gak. Gue misalnya ada beberapa yang gak ngerti. Tapi gue ngerti apa yang diinit. Paling gue nanya. Dan menurut gue materinya. Genuine sekali. Dan gue tuh suka banget materi. Kayak Adri gitu lah. Kayak gak ngade-ngade gitu. Ternyata kayak pancelnya itu gak ngawang-ngawang gitu. Kayak. Dari masalahnya aja udah lucu gitu. Dia cerita tentang. Dia punya anak. Terus sama istrinya. Rebut-rebutan nama anak. Apasuk segala macem. Gitu-gitulah. Terus. Dia lariin ke Watif. Seperti halnya gue. Dan Watifnya gue suka banget. Dan itu pecah gila. Dan. Satuan yang gue selalu pesenin sama dia. Ya lu kalau emang lu nyamannya pakai bahasa Jawa. Gak apa-apa. Tapi mungkin lu akan lama. Kalau lu ke nasional. Emang harus bahasa Indonesia. Mau gak mau. Tapi gak apa-apa juga. Lu nguasain daerah lu sendiri juga gak apa-apa. Tanda itu lucu banget sih. Julius tuh. Julius. Oke. Satu lagi. Julius. 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 Satu lagi siapa ya. Jonek udah masuk di lu. Jonek. Jonek. Jonek aja deh. Jonek aja deh. Karena dia mau di. Tapi udah dia masuk. Masuk itu. Kompas itu masuk TV. Belum deh bang. Belum. Kan audisi. Ditayangin. Audisi. Masuk TV. Ditayangin audisi. Saya pakai bisa audisi mah bang. Maksudnya. Netep gitu stay. Enggak belum. Belum berarti. Nah lagian lu salah juga Ben. Ngomongnya. Jangan tolong ukuran masuk TV. Kompetisi. Kompetisinya banyak. Kompetisi suci suca. Tolong ukurnya. Kan kalau kompetisi suci suca. Gapapa. Awalnya terlalu libat. Yaudah. Gapapa. Gapapa kalau dia santai aja. Gapapa ada jonek. Ya. Lu jonek kok kok kok. Kok kok kok. Eh kok kok belum tuh. Iya makanya. Ini bukan materinya. Goblok pokoknya lah. Yang goblok. Yang goblok. Yang goblok. Yang kalau lu denger materi disini. Begini. Beda lagi gitu. Materi sama tapi beda. Goblok. Jadi lu. Jadi gue. Ngomong itu bukan karena dia bagus. Tapi karena dia goblok. Jadi gue. Goblok gak nanti. Masa materi dia sama gue. Ingetan gue gitu. Kayak itu materi dia. Gak nanti aja begini materi. Iya bang lupa. Goblok deh. Kayak apa. Iya bener. Oh gue inget jonek. Yang bersih-bersih di stand up minum. Iya. Iya. Di stand up minum. Itu. Miskin lah pokoknya. Dua-dua kali nih gue sebut nama lu. Nek nih. Promo. Oh iya lu bilang rumahnya jelek. Terus. Iya. Gue gak pernah bilang gitu. Pernah pas mentoring gue masih inget. Oh iya bener. Oh iya bener-bener. Karena rumahnya jelek banget. Saking jeleknya kalau dia cerita. Itu semua bisa jadi materi. Itu semua jadi materi itu kata gue. Iya loh. Dua buka pintu copot gitu lah. Kata gue rumah lu. Ada ayam. Iya ada ayam jalan di atas geteng. Jeplus. Rumah apa? Kata gue rumah lu dari cake kali ya. Dari cake kata gue. Dari wetar. Masih ayam jalan di atas geteng jeplus. Kita ayam juga kaget ya. Rumah apa tuh? Kalau ayam gak berat ya. Bisa geteng jeplus ya. Nah kalau. Gue kan dari komunitas Bekasi ya. Uniknya Bekasi tuh. Gini. Bekasi tuh banyak banget anak-anak yang. Kalau nongkrong gini. Lucunya bunang-bunang. Lu bisa ketawa. Tapi kalau setidak. Lu kenapa begitu sih gitu. Dan tuh banyak banget. Gue juga gak ngerti. Jadi lucunya tuh ditongkrongan gitu. Bukan. Kalau. Apa. Saling kata-ngatain. Itu lucu banget. Gue bisa nontonin doang. Itu lucu banget. Cuman kalau di stand up. Karena memang bentukannya sudah. Harus rapi juga ya. Jadi. Mereka PR2 kayak gitu. Mereka gak bisa. Terlupa gitu. Lupa kayak harus ngomong apa. Lupa. Kayak gitu gitu. IQ-nya rendah-rendah lah. Buka hasil. Dari Weller. Gue megang siapa ya. Noval deh. Noval Depok. Gue ngeliatnya bukan karena. Apa ya. Tapi gue selalu ngeliat progress. Dari semenjak dia kenal gue. Gue kenal dia. Dia tuh dulu belum di lirik. Sekarang? Sekarang banyak lirik deh. Dia sekarang ini. Jadi apa. Masuk sana masuk sini. Kemarin tampil di stand up Indo. Oke. Jadi. Apa. Di bolanya stand up Indo. Soalnya dia notabene kan senior gue di kampus dulu. Oh gitu. Terus dia minta ajarin sana. Dari dulu gak lucu. Sampai sekarang masuk stand up Indo. Bola. Itu bagus banget tuh. Noval. Oke. Noval Depok. Sama lagi. Aduh. Sama lagi ya. Itu tuh. Yang kayak Ateng. Nurmen. Belum. Tapi gue. Tapi gue jonek. Gue setengah bercanda. Julis lu harus liat. Julis. Lucu banget. Beneran. Bagus banget materinya. Barul gak boleh ya? Barul? Iya baru boleh. Barul deh. Udah baru. Barul. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih Ben. Terima kasih. Aw, Ulan, dan Beler. Thank you. Jangan lupa follow Instagram comika. Apa? Comika Pecahkan ya? Comika. Comika Pecahkan. Comika Pecahkan. Jangan lupa tanggal 17 Juli. Comika akan bikin kelas pertamanya gratis. Lu cuma perlu apa? Upload. Cuk. Yang kalian tulis sendiri. Di Instagram sama tag Jomika Pecahkan. Oke. Thank you semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.